Intro Aprianir Hayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti menjadi pasangan ganda putri nomor 1 Indonesia menyusul rilis terkini raking budunia BWF Federasi Bulu Tangkis Dunia, BWF, telah merilis daftar peringkat terkini untuk pekan ke-48 pada selasa 29 November 2022 Dalam tabel peringkat dunia terbaru BWF posisi ganda putri Indonesia Aprianir Hayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti mencuri perhatian Ya, Aprianir Hayu dan Fadia kini resmi menyandang label sebagai ganda putri nomor 1 Indonesia Bagaimana tidak mereka menjadi ganda putri Indonesia yang memiliki peringkat paling baik dalam raking BWF dibandingkan pasangan lainnya Dengan larihan 54.400 poin, Aprianir Hayu dan Fadia menduduki peringkat ke-14 dunia atau naik satu tingkat dari pekan sebelumnya Dimana pada pekan sebelumnya, raking peringkat terbaik ganda putri Indonesia dalam intri BWF masih di atas nama Gersia Poli dan Aprianir Hayu Ya, kini intri untuk nama Gersia dan Aprianir Hayu sendiri sudah turun 8 tingkat dengan berada di rangking ke-21 dunia Dengan hal ini, Aprianir Hayu dan Fadia diharapkan kian percaya diri Setelah mereka dipastikan tampil pada ajang BWF waktu final 2022 Dimana Aprianir Hayu dan Fadia menjadi salah satu kontestan ajang penutup musim dalam kalender BWF Dan mengantikan wakil Jepang Natmi Matsuyama dan Jihao Shida Kenaikan satu strik juga didapat ganda putri merah putri lainnya Yakni Febriana Dwi Fujiko Suma dan Amalia Cahaya Pratiwi di peringkat ke-22 dunia Bergeser ke nomor tunggal putri Dimana Antonis Inusuka Kinting harus mengalami penurunan satu tingkat dengan menduduki rangking ke-7 dunia Sementara gannya, Jonathan Christy masih belum beranjak dengan menduduki peringkat ke-5 dunia Untuk nomor tunggal putri, Grigory Amariska Tunjung kini menduduki peringkat ke-18 Setelah sempat naik satu strik pada pekan lalu Adapun ganda putra Muhammad Hasan dan Henter Setiawan juga mengalami hal serupa Dimana mereka berada di rangking kena Sedangkan Pajar Alfian dan Muhammad Tiran Ardianto Yang merupakan yang tampil konsisten pada tahun 2022 ini Menempati peringkat ke-3 Di bawah Markus Penaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Suka Mereka Ya, pertanyaan-tanya pas Gimana nih kalau menurut kalian Tentang sosok Aperani Rahayu dan juga Siti Padia Silva Mari kita dukung Dan kita doakan atlet-atlet Indonesia Semoga mampu berbicara banyak Di ajang BWFOTU VINAS Tahun 2022 Tinggalkan titik kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya Serta dukung untuk channel ini Dengan cara di-like, di-comment, dan subscribe Lalu nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya Dari channel ini Terima kasih telah menonton!